Intro Hai hai apa kabar ketemu lagi sama saya Jasmine Pratiwi Di Traveling Diary Dan minggu ini saya punya teman istimewa yang saya bawa di belakang Siapa dia? Ntar saya kenalin ya Sabar dulu sebentar saya turun dulu ya Pelan-pelan mesti dibukanya Karena ada yang gak sabar pengen keluar Halo ini dia teman saya Sedih-sedih kenalan dulu Kenalan dulu boy Nah ini namanya Milo Umurnya 4 apa 5 tahun ya Pokoknya 4 tahunan gitu deh Ini Pet City Zoom Biasanya 2 minggu sekali Saya bawa dia ke sini untuk mandi Grooming biar kece ya Milo Nah kalau udah sampai sini Biasanya dia langsung ngendus-ngendus Kelilingan dulu Gak mau langsung dibawa mandi nih Nah apa itu? Ketemu siapa itu? Semua ini Kalau kita bilang di rumah detektif Karena semua diindusin sama dia Tempat pampuritnya dia di dalam sini Nih Ada taman di dalamnya Kalau belum dibawa masuk ke sini Dia gak akan mau diajak mandi Tuh Oke yuk masuk Boleh Let's go Jangan lupa Salon hewan ini Letaknya di Kemang, Jakarta Apa? Iya Itu dia tuh kalau Apa namanya Pi dimana-mana tuh teritori gitu ya Marking ya Jadi maksudnya Gue pernah disini atau ini punya gue? Ini punya gue? Makanya dia kemana-mana tuh suka Suka itu Marking, jadi kencing dimana-mana gitu Waktu awal-awal tuh saya sampai Gak enak gitu, kalau kemana Dibawa kemana suka Pipis dimana-mana Kalau betina gak gitu? Betina jarang Ada tapi jarang banget Mailo Hei Ditakut kan kesini juga Gak mau Takut sama air dia Penakut kamu Boy Ayo sini Here boy Mailo Here Come in Nah Nah kan Kamu mau diajarin berenang Oh ini dilepas Ininya Yang ini Hei Nah Pak siapa pak namanya pak? Pak Diki Pak Diki Eh Tuh Setengah Pak Diki tuh Mumpung kosong Jadi ini kan Ada tempat latihan Berenang juga Buat anjing disini Belum pernah Si Milo Saya suruh Belajar berenang Karena Di rumah kan ada kolam berenang Terus dia selalu takut gitu Menghindar dari area kolam berenang itu Kalau saya lagi berenang juga Jauh-jauh gitu Gak mau deket-deket Takut nyemplung kayaknya Nah sekarang mau dicoba Kenalin sama air Belajar berenang Pertama kalinya Belajar berenang Kita lihat ya Sebelum masuk ke kolam Dia dimandiin dulu Disiram-siram air gitu Biar gak kaget Karena tiba-tiba langsung kena air Nah tuh lihat Lucu banget ya Anjing belajar berenang Disini saya biasa ketemu Sama anjing yang lucu-lucu Dan pintar Dan ternyata baru tahu loh Anjing ternyata bisa berenang Bukanya nanar Minta tolong Good boy Aduh 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 Gak mau berenang Aku gak mau berenang Gitu Gak mau berenang Kusian Udah Mau udah Mau udahan Iya Mau udahan Mau lagi gak? Mau lagi gak? Hmm? Mau lagi gak nih? Mau lagi gak nih? Mau lagi gak nih? Mau kemana sekarang? Hmm? Mau kemana sekarang? Mau berenang lagi? Mau berenang lagi gak? Enggak Udah selesai berenangnya Udah kecapean dia Sekalian giriran mandi dulu Dan ternyata tadi banyak banget kutunya Jadi kita mandi kutu ya Belajar mandiin kutu Mandiin kutu Mandiin anjing yang berkutu Yuk Kaget 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 Gak usah lompat Mandi dulu Ya Mandi dulu Kita belajar Saya belum pernah sama sekali mandiin dia Karena selalu saya bawa kesini Ke Zumpad City Jadi sekarang Aku belajar ya Mandiin kamu ya Be gentle ya Oke Be gentle Karena aku gak pernah mandiin kamu Nih kukunya juga panjang-panjang Nanti digunting ya Pak siapa namanya pak? Aku Dhani Pak? Dhani Dhani Tuh Mandi sama pak Dhani ya Ya Aku ikut mandiin ya Oke Kalau mandi ya kayak gini Pokoknya dia gak seneng kena air Jadi kalau Sama aja tadi sama berenang tadi Mau mandi juga minta Mukanya minta tolong Gini Saatnya belajar Dog grooming for beginners at home Dari kemarin-kemarin selalu bertanya-tanya How to bath a dog without getting water in ears ya Yuk Yuk Pindah Pindah Wuhuuu Apa? Tak ambil banyak Oke Takut kamu Takut Takut kamu Keringin dulu yuk Keringin dulu yuk Sambil Dicabutin lagi Kutu-kutu yang tersisa Biar bersih Betul-betul Tinggal potong kukul ya Nah Gimana sih potong kukul caranya Masih pendek ya Dua lagi Dua lagi Coba lihat Kupingnya jangan lupa dibersihin yuk Ini Tangannya dibawah lagi nih Oh Nih Baru bisa ngegendong anjing Gak bisa tadinya Wuhuu Hebat Siapa yang hebat Milo hebat Saatnya main Sama temen-temen yang lain Yeee Happy banget Saya nih Capek mandiin ternyata Tadi Dia bayar dulu Berenang Aduh ngos-ngosan Kok yang ngos-ngosan boy Abis mandiin kamu ngos-ngosan Berenang sama mandi Apa tuh namanya Kutuk Tiga ratus Berenang sama Mandi Udah beres Kita grooming Ini mau main lagi Bye-bye Ini pasti mau main lagi dia Wah Selesai sudah Nge-grooming hari ini Belajar Milonya sendiri kan Belajar berenang Tadi untuk pertama kalinya Alhamdulillah Senang banget Ngeliat Milo belajar berenang Meng Hilangkan takutnya Sama air Terus Belajar mandiin Juga Tadi udah Belajar mandiin Itu Macem-macem Mulai dari Gimana cara Nyampoin Nyiramnya Terus abis itu Dikeringinnya Gimana Terus tadi Berburu sama kutuk Karena kutuknya Banyak banget Terus Gimana Motong kuku Gimana Bersihin kuping Itu juga terutama Karena kutuknya Ternyata juga banyak banget Yang masuk Di dalam Kupingnya Kesian banget Nah abis ini Katanya Gak boleh Mandi dulu Tiga minggu Jadi kalau sepanjang Tiga minggu ini Ada Kutuk-kutuk lagi Yang bermunculan Itu Dicabutin aja Jadi berburu kutuk Kayak zaman waktu kecil ya Berburu kutuk Dicabutin Nah tapi Kutuk yang udah Dicabut itu Gak boleh Sembarangan Ngebuangnya Harus dibakar Karena kalau enggak Nanti Si anak-anaknya Sama telur-telurnya Itu akan jadi Nambah lagi Banyak Gitu Terima kasih banyak Sudah Barangan saya Di Traveling Dairy Minggu ini Minggu depan Mau kemana lagi Kalau ada ide Boleh ya Tulis di Komen Di bawah Itu Mau ngapain lagi Ada ide kemana lagi Nanti kita coba Ikutin Mau Penasaran sama Apa lagi Gitu ya Jangan lupa juga Yang belum subscribe Di subscribe Terus Like dan komen dong Pengen denger dong Komentar-komentar Dairy Traveler semua Seperti apa Satu lagi Terima kasih Buat Raptor Artwork Yang Kalau teman-teman Mau Youtube-nya Lebih Kece Lebih Profesional Desain-desainnya Lihat deh IG-nya Raptor Artwork Aduh ini udah Narik-narik Terus dia Pengen main Ke sana Kita kasih Hadiah Main-main dulu Karena Udah siang Teman-temannya Udah banyak banget Di sana Ketemu lagi Minggu depan ya Bye-bye Sampai jumpa